Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu kembali dengan saya Ibu Wiken. Kita akan memulai pertemuan ketiga, komunikasi kesehatan. Ada empat hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu model komunikasi oral, kemudian public speaking, kemudian bahasa non-verbal, kemudian komunikasi oral antara petugas, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Nah, yang pertama adalah model komunikasi. Model adalah representasi dari sebuah fenomena, baik abstrak maupun nyata. Nah, ada beberapa model komunikasi, yaitu linear, interaktif, dan transaksional. Linear artinya, komunikasi tersebut tidak memungkinkan adanya umpan balik atau feedback. Ya, contohnya pidato pada saat upacara bendera. Itu adalah contoh komunikasi linear. Kemudian yang kedua adalah komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif adalah yang memungkinkan komunikator dan komunikan berinteraksi dengan cara memberikan umpan balik. Jadi, komunikan atau pendengar dapat memberikan umpan balik pada pembicara. Yang ketiga adalah transaksional. Transaksional adalah baik komunikator dan komunikan dapat sama-sama bertukar peran. Seperti, kadang-kadang menjadi pembicara, kadang-kadang menjadi yang memberikan umpan balik. Contohnya, pada saat berdiskusi sesama pakar kesehatan masyarakat. Tentang misalnya, bagaimana mencegah penyebaran COVID-19. Nah, itu masing-masing dapat berperan sebagai pembicara, dapat berperan sebagai pendengar. Pendengarnya sendiri dapat mengemukakan pendapatnya, sehingga si pembicara akan menjadi pendengar pada saat itu. Itu yang disebut transaksional. Yang kedua, kita akan belajar public speaking. Jadi, public speaking adalah bagaimana berbicara di depan umum atau di depan publik. Ada beberapa cara, yaitu impromptu. Impromptu artinya spontan. Tanpa mempersiapkan terlebih dahulu, Anda dapat melaksanakan presentasi, ceramah, atau pidato. Yang kedua adalah memoriter, yaitu Anda menghafal apa yang sudah Anda tulis. Yang ketiga adalah manuskrip. Anda dapat menuliskan dan membaca manuskrip yang telah Anda persiapkan terlebih dahulu. Sebelum Anda melaksanakan presentasi. Yang ketiga adalah eksempor, yaitu suatu cara di mana Anda cukup menuliskan poin-poinnya. Mungkin melalui powerpoint. Dan pada saat presentasi atau pidato, Anda akan menceritakan detailnya. Kemudian bahasa non-verbal, apa saja sih bahasa non-verbal? Bahasa non-verbal contohnya adalah bahasa tubuh, bahasa isyarat, bahasa ekspresi wajah. Itu adalah bentuk-bentuk non-verbal. Simbol-simbol pada budaya tertentu yang menggunakan simbol-simbol ketika berkomunikasi. Kemudian yang keempat adalah komunikasi oral antara petugas, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Baik kesehatan atau non-kesehatan. Di sini disebutkan bahwa tentu berbeda ketika Anda berbicara dengan sesama petugas kesehatan, dengan orang yang bukan berlatar belakang kesehatan. Kalau dengan petugas kesehatan, Anda mungkin dapat menggunakan istilah-istilah kedokteran atau istilah-istilah kesehatan yang mungkin terdengar sulit atau tidak digunakan pada saat Anda berbicara dengan orang awam atau non-kesehatan. Anda diharapkan memakai bahasa-bahasa yang lebih sederhana pada saat Anda berbicara dengan orang-orang non-kesehatan. Saya kira itu dulu kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.